Pemirsa seruan berakhirnya konflik di Timur Tengah menggema saat pertemuan 22 negara anggota Liga Arab di Jeddah Arab Saudi. Pada pertemuan KTT Liga Arab ke-32 hadir Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Surya Bashar al-Assad. Surya hadir kembali sejak negaranya ditangguhkan dari Liga Arab pasca Perang Surya tahun 2011. Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Arab menyambut baik kembalinya Surya ke Liga Arab. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Rafhan mengatakan KTT Liga Arab I Jeddah Arab Saudi pekan ini menandai diterimanya kembali Surya setelah ditangguhkan selama 12 tahun. Hadir pula Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada KTT Liga Arab di Jeddah Arab Saudi. Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed Bin Salman menegaskan peserta KTT Liga Arab tidak mengizinkan kawasan Timur Tengah berubah menjadi zona konflik. Ia menyerukan kepada dunia bahwa perdamaian sudah dekat. Mohamed Bin Salman berharap kembalinya Surya ke Liga Arab menandai berakhirnya krisis. KTT Liga Arab ke-32 menghasilkan deklarasi jeddah diantaranya terkait isu Palestina. Liga Arab mengutuk segala praktik dan pelanggaran terhadap warga Palestina.